atas siapa? atas orang yang bertakwa maka salah satu tanda dari ketakwaanmu itu mesti wujud kelakuan yang jenangkan dari sekian tanda-tanda unsur-unsurnya yang mesti akan kamu penuhi adalah bahwa ketika kamu punya harta kamu berkenan untuk melepas namanya infat jadi itu yang kemarin saya sampaikan sisi lain atas pentingnya infat dan sedekah itu kemudian Allah menyematkan perbuatan itu sebagai tanda identitas logika berpikir seperti itu sah makanya BNPT itu tanda-tanda teroris sama jika kita berpikir seperti jika pikiran seperti itu bisa kita terima secara rasional maka sama yang kemarin bahkan ayat menyatakan nekkon dati umati nabi maka ciri diantara sekian banyak cirinya adalah tandanya adalah kamu sodako jika memang kamu menyatakan diri atau bercita-cita diri sebagai orang yang bertakwa maka jika memang kita menyatakan cita-cita diri kita ingin jadi orang yang bertakwa satu diantara tandanya jadi balik pun monggo dilampai nah sekarang di tantaran praktis Bismillahirrahmanirrahim ayo di ngocok Qur'an ini di angin-angen sama nani lalu kita nanti mengambil iktibar ini api ayo ditiru ini elek ayo ditinggalkan di dalam surat sembilan ini kusya Allah nyerita ayati sangangpulu walu di antara orang-orang Arab badui itu nanti panjenengan sinahunilah Arab badui itu paling boten bahasa kita orang yang kuper kurang buka medsos jadi gak ngerti perkembangan itu gak ngerti jadi mungkin disini bisa kita masuk-masuk dalam kategori akrobi meskipun omai pinggiran kota nah kalau dulu kan di Arab dikatakan Arab itu orang nusun karena tingkat pergaulan tingkat peradaban tingkat pengetahuan dimana pengetahuan itu akan menentukan kualitas kesantunan dari tindak tandu keilmuan itu lah prinsip awalnya seperti itu meskipun sing rusak negoro ya roto-roto yang sing ber iya lah kan gelarin duur-duur nah Arab di dalam konteks sekarang mungkin bisa dimasukkan meskipun dia berada di kawasan perkotaan tetapi karena mengakses informasi dan pengetahuan media sosial itu tidak apa tidak mampu entah karena gak ada biaya untuk mengakses itu atau mungkin karena gak ada fasilitas gak ada kemampuan bisa karena dampaknya pada perilaku bahasa gampangnya uang ngeruh ambik gak ngeruh itu lho tiba-tiba gak bodoh gak sama makanya aku mengsadar itu wala gak arwah aku tiba-tiba tuntunan takjil itu ngunuh kecilnya aku sampai tua sejoknya mengenal ngajing ini baru ngerti tiba-tiba takjil sampai buku itu lho gak bodoh tak pikir dia itu takjil sampai buku itu bodoh aku tiba-tiba gak leh Masya Allah gak ngerti aku tiba-tiba NU Muhammadiyah LDII FPI HTI aku tiba-tiba tergolong sebagai ORMAS organisasi kemasyarakatan yang dia bergelut dibilang di bidang peningkatan kualitas keagamaan dari masyarakat Indonesia tak kiro BIN itu NU itu agomo tak kiro BIN Muhammadiyah itu agomo tak kiro FPI BIN itu agomo tak kiro tak kiro jika itu ngerti ini aku loh antara orang yang ngerti berilmu dan tidak itu B beda jadi setelah ngerti pasti perilakunya akan akan menunjukkan perubahan dari sisi kualitas keagamaan akan menjadi lebih baik mari kita ikuti saja di ayat ini Guzalo nyerita no di kalangan akrobi yang pemahaman awam kadaskulo waw sanjang bahwa di kalangan orang yang minim tentang pengetahuan itu tiba ada orang yang memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian apa yang itu itu sebagai malu roman yang bahasa ini apa yang nyimut itu apa yang nyimut apa yang nyimut apa yang nyimut itu apa yang nyimut seperti seperti sampai sampai mendas gawe sikil sikil gawe mendas dan tidak meromor menyubang menjid nyimut kok nyimut menghruman dan ini tidak bicara pelajaran akhlak dari ayat ini kan kemudian kita tidak membicarakan tentang wong melarat tahwong sugih tidak wong pangkat tahwong biasa tuwek tah tidak ini nuansa gejolak rasa ada orang yang tumrab sedekah ketika dia tunaikan pikiran yang paling dominan yang mendominasi pikiran dan gemuruh hatinya itu adalah rugi itu luas yang luas yang luas yang luas ini di ayat 99 dan di antara orang-orang Arab badui itu ada orang yang beriman kepada Allah terus dan hari kemudian ini yang ada yang tadi kita katakan akses ilmu pengetahuan itu sangat minim tapi dia kunci terbukanya informasi pengetahuan itu dibuka dari keimanannya pada Allah dan hari akhir makanya tersuwayat tahidhu mayun fiku kurubatin indallah wa salawatir rasul dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa rasul ya paling tidak kalau banyak yang terus paham ada orang yang melakukan sedekah gemeng wajah sumringah pasmaring yang gue alhamdulillah semuki-muki barokah tapi gue hatiku ini terus ya dedel ini yang diungkapkan persoalan sini kan rasa bahwa dengan sedekah dia merasa dirugikan kira-kira ditarik pada makna yang lebih umum itu kan time is money cara pandang dia detik demi detik yang berjalan terus menerus hingga menjadi menit hingga menjadi jam hingga menjadi hari itu semuanya diharga ketika dia menghasilkan uang time is money nah ngaji ini oleh duit piroh nah ketika tidak menghasilkan uang ya sudah sesuatu yang layak untuk ditinggalkan sholat oleh piroh di anu anu enang ini kotak kotak Allah kotak pemilu oleh bisa jadi seperti itu tapi yang khasunya ini di ayat 99 Gosya Allah juga membuka Tumrapsing pertama tadi ketika kita membaca angan-angan sama anak ini lalu kita sadar bahwa ketika kita bersedekah upayakan untuk menjaga gejolak hati ayo ini aku tidak butuh latihan tapi di ayat 99 Allah kan ceritakan ada orang tapi syaratnya itu yukminu nabillahi wal yaumil syarat ini iman ini Allah iman ini hari akhir ini bahasanya orang yang seneng ini apa senengnya ngeramesi corowicak sana gandolan maranggosi Allah lan gambar panggonan masa depan yang senengnya yaumil akhir itu adalah yang paling menentramkan selain itu tidak makanya aku biasa ngomong yang yang rosa tenang digandol menang sampai hari akhirat itu tidak bakalan aku ngerasa tenang pas di LKI aku ngerasa ngerasa itu yang padahal kita tidak 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 jadi kita hidup di dunia itu seakan-akan punya keinginan yang kuat ya apa ada dunia ku bisa ngelayani butuhku sampai tercukupi dan dengan tercukupi saya merasa ten tenang padahal apa yang digolehi, yang jenangi pelayanan dari dunia atas dirinya itu loh gak ada belas yang ada dunia itu di sini nyukul ada yang kuatir sehingga nyukul kuatir, jenangi gak pernah tenang sama di buju, kuatir apa jenangan ganteng, jenangan ayu kuatir apa jenangan sehat, kuatir apa jenangan duit mobil, kuatir apa di sini kuatir sampai di duit tapi itu loh kuatir kenapa, karena ciri khas dari dunia adalah Tawiyyur dia itu bisa berubah berubah kau kaya bung dunia itu berubah-rubah ciri khasnya dunia itu berubah-rubah 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 tapi Allah dia adalah zat yang baik berubah-rubah 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 menurutku sih gak tahu ngaji babak babak itu lah dikirobak sindikawi yang kita hai yang babak itu artinya dia tetap langgeng bang pergantungan atas sesuatu yang tetap itu mesti menentramkan kan pasti tapi bergantung atas sesuatu yang berubah-rubah itu tiba-tiba gak tahu tenang bantuan beli makanya balik rosa kepingin dilayanin dunia sampai ngerasa tentram tenang itu wis yang dirubah terus siapa gantungan ngusy Allah yang mau kekal selamanya Allah akan maha rohman maha rohim maha wahab maha rezak selamanya akan seperti itu bun jadi balik wang Arab meskipun tadi secara awam kita memahami akses pada dunia ilmu dan apa namanya informasi itu sangat kurang tapi karena kunci ilmunya sudah dipegang apa yuk minuna yuk minu billahi wal yaumil akhir akhir atas perintah sedekah itu dijadikan sebagai kurubatin indallah diterjemah kali pak wagi tadi apa yang dia tunaikan yang jika dirinci perbuatannya adalah melepas sesuatu yang tadinya dianggap sebagai miliknya yang kemudian diberi nama soda dia tunaikan itu adalah sebagai kurubatin ikhtiar dia untuk mendekat kepada Allah ikhtiar dia untuk mendekat bahasa khadis yang apa ini nas yang kawan marek yang gusti Allah kok kira-kira sak godor olehmu nyidak gusti Allah nyidaknya sahbira sak depo kok awak menyidak sak depo gusti Allah nyidak sahbira sak singkut kok awak menyidak imar kita korup menang gusti Allah melaku nas gusti Allah mendekat pada kamu harwalatan melaku ngincik gusti Allah halo sehingga arti dari tak korup atas perilaku dia bersedekah itu menjadi nalar bagi dia tenang ya Allah saya sodaku demi takor ruku pada Allah makanya ini ayat biar tak tahu ya ini surat 76 disebutkan inna manut imukum li wajah hillah jelas itu ada cerita yang asbab nuzul sekabat ali gunam yang babakan sedekah eh aku ikunya nyoh nang awak mu nas ikulu li wajah hillah mungsak dermon nyuprih ridhane gusti Allah di ayat itu dijelaskan lanuri du mingkum jazaan panasukuro aku nyah nyonang awak mu iku temen lanuri du orang ngarep no ing sun mingkum saking siro kabe termasuk awak munas yang tak kai jazaan piwalesan ya walah sukuro ya gak arep arep atur maturnuunmu marang ingsun ayo bisa awak aku ngekai awak mu itu gak butuh kok wales gak ojok kok rupa walesan rupa pang ucap awak marin rima sebab tak kai terus ngomong maturnuun aku yok kak boto iku belas ayo terus apa nut imukum liwajah ilah kenapa itu bisa terjadi karena motif awal gejolak dalam hatinya adalah aku sedekah dalam rangka takor nge-sing sijimang apa nge-remang iya kalau ini enggak bahkan pemberian nyah-nyah itu diseret pada tataran politik wah dasar itu daya apa daya rusaknya ayo aku kalau kali panjang gampang misalnya sholat maghrib ya sholat maghrib terus paskat ini komat badak ada orang orang yang makan disik mereka tidak sholat disik tapi buka disik langsung oleh duit satu triliunan ayo kira-kira sholat jamaah itu berlangsung tidak? tidak satu triliunan ya dalili tidak 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 eh kak bendino kalau kapan itu ngaji itu jeneng kalau pagi pertanian itu mulai kota ini kacang ya halo aku lorong itu kota ya tak buka sampai bujuku pada huyu ini kacang soalnya pada seneng kacang dalilah yang ada kak popo yang kak bendino ada yang tidak bangkos yang enak ini kacang ini esok kita tidak mengembangkan Allah tak ada lagi di dalam surat 92 ayat 18 surat 92 ayat 18 ayat 18 yang menafkakan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya ya gosalan cerita no wong sing bejo kemayangan satu diantara urayannya adalah aladhirupani wong yukti kang aweh aweh saking ake sing diweh no yur saking gelai oleh nguweh no sampai wong jawa itu ngareng weh weh halo weh weh hasilnya weh tak weh no ya cuman rosu abet yang gunam weh weh itu akhirnya gak abet abet weh nanti yuk weh jaring weh ya ini semalam mana jaring jaring awak cilik cilik dikongkong ibu orang tua yuk karena yang bah mu anak budimu eleng oleh sang wira sauvan oleh oleh satu seripis itu sauvan yang itu weh weh ya menjadi bagian dari kearifan wisdom saat itu dalam rangka mewujudkan perintah tuntunan sedaka nah cuman ayat itu ini wong sing yuk tim malahu aweh aweh malahu yang dunya ini wong tapi motifnya adalah yata zak halo yata zak itu kan pandangan ketawa duan atas yang dimiliki itu lejek kotor kenapa kotor karena dia mendapat ilmu pengkabaran dari Allah bahwa nas dunya singkok oleh itu nyambut gawimu obah ontek mu itu setuh ne onok bagian dulur musing tak sesip no khabar ini diterima diimani dan kemudian digambarkan masa depan nanti di akhirat maka karena sadar tidak titipan sing disisip noiku maka dia berusaha membersihkan halo makanya dia dikatakan yuk timalahu yata zak ka ini awal gak kurang harus langsung dipotong makanya itu biasanya sanjang ini babakan perwujudan dari yata zak ngersih dunya itu terkait dengan haknya orang lain luwi api li luwi contoh zakat fitrah pintan rong kilo nam on gak bisa tang ngelui jadi telung lu eh lu timbangan ini kok timbangan ini timbangan ini kok saat dimizangnya Allah yang kita yakin dua kilo nam on pas manue manue timbangan ini tapi yang kasih timbangan akhirat itu selisih seper seribu on ayo dan itu kita ketahui saat kita dihadapan mizan Allah diaumil mahasan ya apa yang nyawur orang matah matah itu orang itu obah ayo padahal jendengi ngamal soleh itu yang dibutuhkan mesti obah on tek kalau mesti ngomong mata iso obah on tek kalau tidak bisa obah makanya tidak bisa ngamal kalau tidak bisa ngamal makanya dia tidak kepitung jendengi pahalan dosa lanjur makanya saat durungi matah nasawat mudah ngobah nantrek pas kru ngusul adhan wong kuping muyuk gak doblek Allah akbar Allah akbar lambimu bando nas Allah akbar itu jendengi kelakuan jawab adhan wong matah ayo adhan nono n n bener ayo makanya ini pas bahasa sedekah perintah sedekah infak mingkobli ayatia akadagumul maut makanya bahasa guyonan bahasa akhlak akhlak awam di sekolah rongkilu nem on petung on zakat hitra dan sampai on linue mingkoyogain telung diluan pengawak biasa seneng ala dipukul ratain dung dung seneng aning unu se kenapa zakat fitra diperwes pres manu itu sampai dibarno sampai menang saking adil halo jadi mbak terkait dengan hak milik orang lain yang dikabarkan oleh Allah atas pemahaman kita disisip di harta yang kita peroleh sebab kita kerja namanya hakum maklum ada hakum maklum hak-hak dari orang yang jelas-jelas disebut fakir miskin dan seterusnya itu ya tazakah diresi jadi dia infek sedekah yang memotivasi pada awal pada awalnya ini adalah kesadaran ketahuan Tuhan dunyaku rusuh ada bahasa ini apa jenis karungi popok ada nito berat bersih berat ada 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 gaji bersih ada gaji kotor maksudnya rejeki bersih rejeki kotor tidak ada setiap rejeki kita pada awalnya disebut kotor karena prinsip ketauhitan Allah mengandani awak munas dunyamu itu tidak titipi sip supaya ini sampai tidak apa untuk siapa fakir miskin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terus padahal tidak ada seorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya sama sekali dia dalam melakukan perbuatan memberi itu tidak atas dasar beban yang dia pikul oleh sebab kesurung kepingin paring piwa resan halo ini salah wwewewe itu wwewe api bareng kini tahu diwewe masuk katiawak gak itu gak lihat sini halo saya tawar lalu pak mbak yuiling bian zaman cakwagi bukatero awak itu ditonjok apa ditonjok ditonjok itu itu kasar saya kenal nyar nyaran ditonjok itu sampai buah masih gak kenal ditonjok sama lupa cilin zaman pak wagi bukatero nyunat noputunil sama diwewe masuk saya syukuran gak ilin arti ketika anas melakukan weh weh nanggone wagi itu kan sebab disurung bian tau rimo weh nah wong sing bejok kemayangan resi dan dia adalah penghuni surga wong sing wamali ahadin indahu min nikmatin tujaza titik lesat awal yang menggerakkan dia melakukan perbuatan melepas miliknya itu bukan atas pertingbangan apapun itu dielam itu yoga yoga ngefek yoga mekro iru yoga mekar indah yoga sundul langit tapi ketika mendapatkan hujatan dan penghinaan dia juga tidak jatuh tersungkur dia juga tidak putus asa tapi dia tetap biasa angin gak awak kait dilem dilem pisan cik bertahan Allah alhamdulillah lem kedua Allah yang maha terpuji dilem ketiga wis mulai saya tidak mengerti saya mengerti baik bareng ketika di di apa apa di di framing al-basid itu di framing diding ini kaya kaya dunia itu bisa kebel kita tidak bisa bergerak kita tidak punya harga ayo sampai ini lupa tidak bisa orang-orang sedih ini lebih baik kau bunuh aku dengan saking susah tapi bagi orang yang seperti ini yang dalam konteks infak prinsipnya ini adalah wama liakhadin indahu min ni'matin tujizah jadi bahasanya Allah bahasa Quran kan aku gak kaya iya karena memang Allah takdirkan saya memberi dan saya tunaikan itu perintah sudah gak sebab sak durungi aku tahu nrimo meskipun engkau sunyata neorif aku tahu nrimo tapi nrimo aku itu gak dadek non jangget ku kepingin males kaya iya halo jadi aku dikaya pak wagi aku gak cokol sekepingin aku kepingin males pak wagi tapi nyatanya kau gak ngekaya pak wagi aku ngekaya pak wagi gak sebab itu tapi sebab Allah nakdirkan dunya sing anak ini kudu tak bareng pak wagi momentumnya anjain pak wagi pas sambat nang aku kan bisa jadi begitu halo ruwet ya pak ya makanya ayo belajar lillahi iya nak ngomong gue ampang lah terus apa wagi tiba tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keriduan Tuhan yang mahab tinggi lah dia tunaikan kelakuan dan awet aku mengalap karidhani kusya Allah wah semagrib ini ya lihat 6 lager ya 28 oh 28 gak diruannya ya ya apa-apa tak tambah ini kata ini gimana tak ringkas mau dia siji ini ku waw orang yang meruntel orang yang begitu happy bahagia jadi pas orang peluang dia bisa menyalurkan itu langsung dimanfaatkan sebagai kuru batin upaya mendekatkan diri pada Allah terus ini ayat dia ini itu yang itu apa ini ya ini lantana lulbirro hatta tun viku mimma tuhibun ini yang tahu di sini ya surat telu ayat sengah bulu lulu lantana lulbirro hatta tun viku mimma tuhibun ya apa kamu sekali-kali tidak sampai kepada kewajiban kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkakan sebagian harta yang kamu cintai kalau saya memahami ini tidak saya menyenangkan kelakuan 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 ini tiba nuansa rasanya itu luar biasa didikan dari Allah agar kita satu saat siap kelakuan nyawa sengiku pernik-pernik rasanya itu ternyata nanti juga beda lelah lelah ya lelah ya gurun tahu mati tapi kan quran cerita ketika orang mu'min itu diberikan sinyal atas jalur kematian masa Allah bahagianya nyatanya ada yang ada yang mati kan berapanya aku rela menyerahkan nyawaku demi demi siapa demikian yang bisa saya sampaikan nah salah itu coba nanti kita mulai rasakan atas apa atas sesuatu yang disitulah kita mentautkan rasa seneng ayo ngekek barang sing awak seneng ambik ngekek barang sing awak gak sepiro seneng ambik ngekek barang sing awak geding ayo apa rasanya bisa bedakan kan bisa ini sewu tidak butuh tidak efek ayo bisa ini satu sewu menolong kota amal itu belum pernah dicoba coba itu ada kota amal coba 100 ribu coba nanti kembangkan lagi 500 ribu lihat saat-saat 500 ribu masuk kecepitan kodak ambik rasakan getarannya bisa sadan tanda ini menit menit sampai akhir kirang langit nyurgu ng samud rupa sami nastaghfirullah adzim subhanaka allah bihamdika asyadu allah ilaha ilah anta astaghfirullah atuh ku ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati